Halo Halo semua selamat datang lagi bersama gue Rito di Arsenal di game minecraft tutorial lagi di video kali ini gue mau ngasih kalian tutorial gimana cara membuat kereta makam pembangkit 2016 kereta makam pembangkit ekonomi 2016 ya jadi ini dia kereta MP nya atau kereta makam pembangkitnya waktu itu aja request katanya bang buat kereta makam pembangkit 2016 dari SS Oke akan gue kabulkan Oke bagi kalian yang baru bergabung ke R channel jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap gue mengupload video terbaru dan bagi kalian baru nonton video ini jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang R channelnya Oke langsung aja kita mulai ke tutorialnya Oke teman-teman gue ada berbalik arah hal yang pertama harus kalian lakukan adalah buat rail seperti ini kalian harus taruh di sini dan untuk panjang keretanya yaitu 29 blok ya 123 jadi terpanjangnya 29 blok kita kasih pintu beton abu-abu tombol batu dan lempeng backstone Hai yang kita kasih namanya itu tangga batut lempeng batu kasih dua disini yang enam empat lima enam ini benar lima disini satu ini dua sini kita kasih ke tanah babu lagi 12 tahun disini tanah babu disini nah kasih tombol batu nah oke lanjutnya kita kasih disini nah oke lanjutnya kita kasih tangga korsak disini nah oke nah oke setelah itu kita kasih pintu besi disini ini salah taruh disini maaf salah kalau kita kasih tanah babu pemuda disini sini juga itu 12345 ini block of quartz dan kita kasih wall putih ini 123 block of quartz untuk kalau parahnya 123 dan kita kasih tonorannya disini satu dua tiga empat sini juga nah oke setelah itu kita kasih block of quartz disini nah oke kita kasih batang besi kita ancurin dua block disini kita kasih kaca hitam dan kita kasih kaca hitam sini skip tiga block skip tiga block lagi disini skip dua block disini nah oke nah oke nah oke nah jadi kurang lebih seperti ini nah oke nah jadi kurang lebih seperti ini kurang lebih kita kasih block of quartz nah setelah itu kita kasih lempeng kuarsa kita sih dini nya di sini immer lihat gen Até dan kita kasih pintu jebakan besi dan lenteng batulus disini tiga selamat menikmati selanjutnya kita kasih kita kasih 2 lanteng 400 lancurin dulu lalu kita kasih yaitu pelat tekanan kita kasih kecepatan besi dan kita kasih lembeng button header dan ini sudah juga oh iya sedikit kesalahan nih maaf nih wall block of quartz para sini nah oke kita kasih satu disini skip 2 block nah oke setelah itu kita kita kasih kita buat skip lompat 2 block nah oke jadi kurang lebih seperti ini ya setelah itu kita kasih lembeng button header dan juga kita kasih kepala tongkorak disini 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 kita kasih pengetahuan belakang besi nah oke dan ya jadi sudah kereta makan pembangkit 2016 livery stainless steel oke oke teman teman itu dia video tutorial membuat kereta makan pembangkit 2016 livery stainless steel dan gue harap kalian suka sama video ini dan mau maaf kalau kalian kalau setiap satu apa setiap apa di saat video ini gue kurang fokus membuatnya karena emang gue lagi sedang mempersiapkan proyek yang besar di RSNL ya jadi tukang aja RSNL supaya makin tetap terus berkembang ya dan tunggu aja video tutorial gue selanjutnya jangan lupa di like komen share dan di subscribe dan gue Rido dari RSNL pamit untuk diri sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax